Mencegap pejuang Irak serang kembali kilang minyak Israel di Haifa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada subuh tepatnya 6 April 2024 pada hari Sabtu Mujahidin perlawanan Islam di Irak menyerang kilang minyak di Haifa Di wilayah pendudukan di sana dengan drone Ungkap pernyataan yang diposting ke Telegram Kelompok bersenjata Irak itu mengatakan mereka terus menghancurkan benteng musuh Selama operasi melawan pendudukan dan mendukung rakyat kami di jalur Gaza Serta sebagai respon terhadap pempataian Zionis terhadap warga sipil Palestina yang tidak bersenjata Para pengamat memperkirakan poros perlawanan yang didukung Iran akan meningkatkan serangan di Timur Tengah Setelah serangan Israel menghantam konsulat Iran di Surya pekan ini 7 penasehat militer Iran dihabisi dalam serangan yang dilakukan oleh Israel Hal itu membuat perlawanan Irak melakukan pembalasan dendam Kelompok bersenjata sebagian besar menghentikan serangan terhadap instalasi Amerika Serikat di Timur Tengah Awal tahun ini setelah serangan di pangkalan dekat perbatasan Surya-Yordania Menghabisi tiga tentara Amerika Serikat Iran dilaporkan mendesak kelompok tersebut untuk mundur setelah insiden provokatif tersebut Namun pemboman konsulat Iran menandai kembali meningkatnya ketegangan Dan diawalinya perang yang makin ganas Opini publik di seluruh kawasan telah berkobar sejak awal Memulai operasi militernya di calur Gaza pada Oktober lalu Yang telah menghabisi lebih dari 30 ribu orang Palestina Sebelumnya Iran telah memperingatkan pihaknya akan melancarkan serangan balasan terhadap Israel Dalam waktu yang sangat dekat Para analis memperkirakan negara tersebut mungkin akan melakukan serangan di dalam wilayah Israel Dengan waktu yang tidak terduga dan tanpa persiapan untuk menyerang balik Militer Rusia terima jet tempur multiperan Su-57 baru Siap gentarkan langit Ukraina Produsin pesawat Rusia mengirimkan sejumlah pesawat tempur Su-57 generasi kelima baru ke Kementerian Pertahanan Kabar ini diungkap Wakil Perdana Menteri Denis Monturov Pabrik penerbangan Komsol Amur telah menyerahkan pesawat Su-57 seri berikutnya kepada Angkatan Udara Rusia Ujar Monturov yang juga menjabat sebagai kepala pabrik penerbangan Komsol Amur Kementerian Perindustrian Pesawat tersebut diserahkan kepada militer setelah serangkaian tes dan uji coba pabrik sepenuhnya Menurut Yuri Sluisar, Presiden United Aircraft, Rusia Sisa pesawat tempur generasi kelima yang akan dikirim pada tahun 2023 berada di hanggar perangkitan air dan di lapangan terbang uji Su-57 Rusia juga dikenal sebagai T-50 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima Yang dirancang untuk menggantikan jet tempur seri Su-27 Pesawat ini dilengkapi dengan sensor dan avionik canggih termasuk radar aray Yang dipindah secara elektronik, aktif serta sistem pencarian dan pelecekan infra merah Pesawat ini dapat membawa berbagai rudal ke udara dan juga udara ke darat Pengiriman pesawat dimulai pada 2023 ini Menurut program persenjataan negara saat ini, Angkatan Udara Rusia akan menerima 76 unit Su-57 pada 2027 Dan siap akan menggetarkan langit Ukraina Menurut sumber terbuka, Angkatan Rusia memiliki 6 unit Su-57 yang beroperasi sebelum pengiriman terakhir pada akhir tahun 2024 Tentara akan menerima 22 jet tempur Dan juga akan merencanakan serangan dasyat ke pasukan Ukraina Menggerikan Taiwan diambang perang, China kirim 103 jet tempur mematikan China makin panas ke Taiwan Terbaru, Kementerian Pertahanan Taiwan telah mendesak Beijing untuk mengetikan pelecehan militer yang terus menerus ke wilayahnya Desakan becul setelah Taipei mereteksi lebih dari 100 pesawat tempur Beijing terbang di dekat pulau itu dalam rentang waktu 24 jam Jumlah pesawat tempur yang tercatat menimbulkan tantangan besar bagi selat Taiwan dan keamanan regional Kata Kementerian itu dalam sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya berlalu letih setiap saat untuk meningkatkan kemampuan tempurnya Mereka menambahkan bahwa perdamaian di selat Taiwan adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik Pelecehan militer yang terus menerus dilakukan oleh militer komunis dapat dengan mudah mengakibatkan peningkatan tajam Dalam ketegangan dan memperburuk keamanan regional Kami menyuruhkan kepada pihak berunang Beijing untuk mengambil tanggung jawab dan segera menghentikan tindakan sepihak yang dan juga deduktif semacam ini Tambahnya Menurut peta penerbangan yang disediakan oleh Kementerian, 40 dari 103 pesawat tempur jendang melitasi garis median di selat Taiwan Yang memasuki zona identifikasi pertahanan udara yang dinyatakan sendiri oleh Taiwan Sebanyak 40 serangan tersebut dilakukan oleh 10 jet tempur Su-30, 12 jet tempur J-10, 4 jet tempur J-11, 10 jet tempur J-16 Dua pesawat pengisingan bahan bakar udara Y-20, serta dua pesawat peringatan dini dan kendali udara KJ-500 Rekor tertinggi pesawat tempur Tiongkok yang memasuki adis Taiwan dalam waktu 24 jam dilaporkan ketika 56 pesawat melakukan serangan dalam satu hari Adis dilakukan secara sepihak dan berbeda dari wilayah udara kedaulatan Yang menurut hukum internasional didifinikasikan sebagai wilayah yang membentang sejauh 12 mil dari laut garis pantai suatu wilayah Partai Komunis China yang berkuasa memandang Taiwan sebuah pulau berpendudukan 24 juta jiwa di perintah secara demokratik Partai Komunis telah lama bersumpah bahwa pulau itu harus disatukan dengan daratan China jika perlu dengan kekerasan Sementara pihak berpendang Taiwan dengan tegas menolak klaim teritorial Beijing atas pulau tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!